selamat datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Fatima Dewi Ayuni bersama Bu Dewi nah sesuai judul jadi di video ini saya mau sharing gimana sih isi dan cara memasak dari promina homemade jadi disini promina homemade itu ada dua varian yang pertama adalah ayam brokoli labu kuning yang kedua adalah salmon kentang wortel nah cara masaknya gimana nanti di video ini saya juga akan mendimukan atau memberikan tutorial cara memasaknya dan ada tambahan saya tambahkan telur atau ayam ya jadi saya tambahkan protein tambahannya jadi enggak cuma ini aja nanti saya buatkan videonya yang lengkap dari cara memasaknya sampai jadi gitu ya jadi di apa promina homemade ini kita buka satu ya untuk ayam brokoli labu kuning jadi di dalam bungkus dari promina homemade ini ada dua dua bungkus ya jadi yang pertama itu yang hijau ini adalah berasnya terus yang kedua ini adalah daging plus sayuran keringnya jadi jadi ada dua ini ya dan ini masaknya adalah saat ini adalah yang pertama satu ini yang kedua untuk dagingnya jadi eh ini promina itu menguangkan produk yang mirip dengan masakan rumahan gitu loh jadi hasilnya pun nanti coba dicek deh nanti hasilnya dan hasilnya kan sama persa hampir sama dengan bubur saring atau bubur yang dibikin dari perumahan gitu ya Nah coba kita lihat untuk kandungannya disini berat bersihnya adalah 100 gram di terdiri dari 4 saset jadi ini ada 4 saset kuning 4 saset hijau 4 saset yang hijau tadi adalah beras yang kuning adalah sayuran dan dagingnya seperti itu nah disini eh disini dikatakan cukup masaknya masaknya adalah 10 menit dengan tambahan air mineral apa airnya itu adalah 300 mili air dan ini masaknya adalah 10 menit bisa ditambahkan ayam atau saluk sayuran yang sesuai kebutuhan jadi itu nanti yang akan saya dimukan tetap stay tune di video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe nya agar channel saya berkembang dan terus memberikan manfaat ke banyak orang oke kita langsung aja ya disini udah saya siapkan panci yang bersih untuk memasak nanti terus sayuran ini saya siapkan tomat yang sudah saya potong-potong terus air 300 mili terus satu buah telur Nah telur ini bisa diganti dengan telur bebek atau telur ayam kampung ya itu lebih tinggi tuh kalorinya jadi lebih bagus untuk menaikkan berat badan seperti itu pertama-tama kita masukkan dulu bungkus hijau dan kuning yang terdiri dari beras dan sayuran kering tadi kita masukkan semuanya ya selanjutnya masukkan airnya yaitu 300 mili air selanjutnya sayurannya ini saya masukkan tomat boleh diganti dengan wortel ini telurnya udah saya masukkan dan saya kocok dulu jadi sebelum dimasak itu saya kocok dulu saya campur dulu di buburnya biar nanti tercampur rata saat dimasak seperti itu nah ini udah saya masukkan masak ke kompor ya apinya itu api sedang aja jangan api yang besar ya cenderung kecil jadi biar nggak sampai cepet gosong dan nggak cepet apa ya habis airnya itu cepet banget nanti nah ini kita aduk terus sampai sekitar kurang lebih 10 menitan nah kalau udah seperti ini agak mengental ini masih belum selesai karena belum habis airnya jadi airnya itu cenderung nanti itu mau habis gitu loh ini mau mendidih masih kita aduk terus oke nah ini sudah mulai ya jadi sudah mulai apa membuat gosong pinggir-pinggirnya nah ini udah jadi udah saya taruh piring nah teksturnya seperti ini ya jadi seperti apa ini bubur saring tapi yang kasar gitu ya jadi kasarnya dimasukkan ini udah saya cobakan ke adik lukman nah cukup mudah kan ya jadi buat teman-teman semuanya semoga dengan adanya video ini temen-temen jadi nggak bingung gimana caranya memasak promina homemade ini dan ini itu ada berbagai macam juga ya maksudnya nggak cuma promina aja yang mengeluarkan promina homemade ini ada banyak mer yang lain coba temen-temen cek di marketplace atau di Alfamart atau ini waktu ada semuanya macem-macem jadi sekarang itu lagi apa ya berlomba-lomba memberikan makanan yang bisa mirip dengan homemade gitu loh ya ini terima kasih sudah mengunjungi channel saya dan mohon untuk mendukung saya dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi dadah